assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda panda pagi-pagi ini lihat nih keladi-keladi ku lagi berjemur kebetulan aku punya koleksi keladi ini dulunya entah bagaimana kok dalam satu potnya itu ada tumbuh dua jenis keladi ya bun memang sekilas dari kejauhan itu warnanya mirip-mirip coraknya juga hampir sama ya teman-teman tapi sebenarnya bila teman-teman jeli bisa ditengok nih ada dua batang keladi yang berbeda jenis yang satunya ini jenis pink love berwarna pink sedangkan yang satunya lagi ini merupakan keladi wayang atau terkenal dengan nama Thai beauty oke kali ini aku mau memvideokan cara untuk memindahkan kenapa harus dipindah ya perlu diketahui teman-teman bahwa dalam satu potnya itu cukup ditanam satu indukan keladi karena bila terlalu rimbun otomatis dia harus berbagi makanan dengan tanaman ataupun keladi lainnya oke efek kedua disini teman-teman bisa lihat ya ini memang corak daunnya itu udah muncul pink tapi nanti bila dia semakin banyak dan rimbun ditakutkan sinar matahari itu tidak bisa merata terutama mengenai daun keladi yang masih kecil karena tertutup oleh daun-daun lainnya jadi bisa jadi nanti akhirnya corak daun serta warna daun keladi itu tidak bisa full optimal ya sobatku makanya ini akan aku pindahkan rumah ke dalam polybag salah satu jenisnya disini aku udah menyiapkan media tanam berupa sekam bakar dan aku campurkan dengan sedikit kompos ya supaya gembur dan juga subur nanti setelah dipindah ke dalam polybag gunakan ukuran polybag yang sesuai ya teman-teman dengan ukuran bibit keladinya baiklah langkah selanjutnya aku menggunakan nih alat untuk mencongkel seperti ini ya supaya lebih mudah karena ini media tanahnya terlalu padat teman-teman jadi agak sulit untuk dicabut bila dicabut nanti takutnya akarnya malah patah dari batangnya makanya dicongkel aja perlahan-lahan baru setelah itu gunakan tangan bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan oh lagi ya kita coba lagi alhamdulillahirrahmanirrahim berhasil teman-teman bisa lihat ya ini akarnya udah rimbun dan juga warnanya putih menandakan bahwa akar bibit keladi wayangku ini sehat makanya siap untuk langsung kita pindahkan ke rumah yang baru yaitu ke dalam polybag tinggal dimasukkan aja ya akarnya usahakan ditata supaya masuk semua ke dalam polybag jangan sampai keluar ataupun nampak muncul ke permukaan kemudian teman-teman tinggal menambahkan atau menimbun akar bibit keladi wayang ini dengan media bisa tanah ataupun kompos seperti yang aku lakukan berikut jangan lupa sambil ditekan-tekan ya bunda media tanamnya supaya bibit keladi ini bisa tegak berdiri jadi setelah disiram batangnya tidak goyah ya bunda jangan lupa keladi yang masih berada di pot tadi dibetulkan posisinya seperti ini supaya dia bisa kembali sehat setelah dipisahkan dengan keladi wayang tadi baiklah next disini tinggal kita akan menyiram dengan menggunakan vitamin apalagi kalau bukan vitamin perangsang akar anti stres tanaman yang baru aja repoting alias pindah rumah aku campurkan dengan air dulu ya bun kemudian aku ocok-ocok seperti ini supaya tercampur B1 nya langsung diguyur-guyur perlahan ke media tanam keladi baik wayang maupun pink love bismillah semoga dia tumbuh sehat kembali cepat beranak ya setelah baru dipindah rumah seperti ini jangan bunda taruh di tempat yang terlalu panas dan terpapar sinar matahari langsung ya teduhkan dulu selama kurang lebih 1-2 minggu hingga dia tumbuh ataupun muncul daun baru terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe rata